Intro Kedidik membakar yang di dalam kasus Bahwa Kenaikan BBM Bukanlah malah masyarakat kita kaget Karena Kenaikan BBM Bukanlah terjadi sekali atau dua kali Dan juga bukan terjadi Direkti Jokowi Tapi berkali-kali Berulang kali Bahkan direkti pening Sebenapun Kering terjadi Kenapa itu Kira-kira Kawan-kawan Ini persoalan jenis Kawan-kawan Dulu kita tahu bersama bahwa Indonesia kita ini Bisa aja Karena ada yang Sumber bahwa alamnya Biar caranya dengan Nisa Lagi kanya seperti apa ini Kawan-kawan Ini kita untuk Wajib tolak Maka olehnya Kita menarik satu kesimpulian Bahwa Persoalan Kenaikan BBM Terus ke ruang ini Persoalan Yang bersifat Sistematis Kawan-kawan Para pedemu saat ini Masih berlangsung Di depan Kantor DPR Untuk menolak Kenaikan BBM Untuk apa Para depan ini Dari Untuk apa Kita berlama-lama Di depan kantor DPR RI Pada saat ini Para pedemu tadi dimulai Tentu saja Sebagaimana yang telah Pukul 2 Ucapkan Kalimat Haktin Indah Sulfani Jairin Kita tidak ingin Hapus Karena kalau tidak Masa kurang lebih Ada sekitar 50-an lebih Mereka akan enakkan Bukul jolim Ini bakal sampai jam berapa bang Sampai jam 4 Berarti komitmen Sampai jam 4 juga ya Iya betul Tapi sebenarnya Alasan kuatnya kalian Untuk ini apa Untuk BBM ini apa Alasan kuatnya Alasan untuk BBM ini Pertama Kami melihat Bahwasannya Kenaikan BBM ini adalah Kebijakan yang zolim Kepada rakyat Karena Ekonomi hari ini Sedang susah bagi rakyat Dan yang di satu sisi lagi Pemerintah ini Akan terus mengulangi Kesalahan yang sama Kalau dia masih memakai Sistem kapitalisme Sehingga kami Gama Pembasan Menawarkan kepada pemerintah Solusi Islam Di sistem ekonomi Karena Islam Memandang Migas Itu adalah Kepemilikan umum Tidak boleh diperlukan Bahkan Haram harganya Itu kalau dikelola Di dalam sistem syariat Islam Ini yang kami tawarkan Kepada masyarakat Jadi solusi itu Seperti apa Solusinya adalah Ini yang menyampaikan Hadis Kepada masyarakat Di bidang migas Yang kalau ini Mau diambil Sama pemerintah Insya Allah Rakyat akan membeli Minyak dengan harga yang murah Dan bahkan bisa gratis Itu yang kami tawarkan Kepada pemerintah Kepada masyarakat Kepada masyarakat Kepada masyarakat Kepada masyarakat Betul sekali Kami menawarkan Solusi Revolusi Islam Tapi tanpa keterasa Revolusi dalam Islam Kepada masyarakat Kepada masyarakat Kepada masyarakat Kepada masyarakat Kepada masyarakat Kepada masyarakat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRIL